Bakarnya streetboat yang menyebabkan calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, meninggal dunia, telah bergabung bersama kami, Saudara, di Kompas Malam, Kapolres Pulau Tali Abu, AKBP Totok Handoyo. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mas. Pak, jadi penyelidikan hingga saat ini apa yang sudah ada update-nya? Jadi sebelumnya kami segenap jajaran Polda Maluku Utara pada umumnya dan Polres Pulau Tali Abu pada khususnya, mengucapkan turut berduka cita yang mendalam buat para korban meledaknya speed calon gubernur Maluku Utara, Bapak Almarhum, Beni Laos. Selanjutnya dapat disampaikan, sekarang kita masih estafet maraton melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan total ada delapan, sekitar tiga itu, ulangi, empat itu ABK, dan satu kapten kapal dari speed tersebut. Dan kita masih belum bisa menyimpulkan, akan tetapi dari resume singkat, bahwasannya perjalanan tim kampanye tersebut dari mulai Pulau Obi di Bacan, Hal Merah Selatan, menuju Kepulauan Sula, Sanana, sampai kampanye di wilayah Kabupaten Pulau Tali Abu. Dari keterangan para ABK menyampaikan, tiga kabupaten ini mereka sudah tiga kali pengisian bahan bakar minyak. Di Obi satu kali, di Sanana satu kali. Semua dalam kondisi keadaan mesin mati. Sehingga pada saat terjadinya insiden ini, atau kemalangan ini, kondisinya memang pada saat itu ada permintaan untuk menyalakan mesin kapal dan jenset untuk mendinginkan ruangan di dalam speed. Pada saat pengisian, jadi dugaan sementaranya itu penyebab kebakarannya, Pak? Kalau dari hasil pemeriksaan sementara dari para ABK kapal, demikian. Kemudian, dapat disampaikan juga, jenset tersebut mengaliri beberapa titik listrik, termasuk itu ada kompor listrik, ada AC. Sehingga kita masih belum bisa menyimpulkan juga penyebab pastinya sambil menunggu nanti tim dari Puslapor Mabes Polri maupun dari Polda Sulawesi Utara insya Allah tiba selasa untuk melaksanakan olah TKP tempat kejadian perkara. Sambil menunggu olah TKP, apakah dari keterangan dan juga hasil penyelidikan sementara ini polisi sudah bisa menetapkan tersangka atau bagaimana? Ya, dalam hal ini sesuai KUHAK kita masih harus mengumpulkan satu alat bukti lagi sehingga untuk kelalean maupun unsur kesengajaan bisa dapat disimpulkan siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Tinggal satu alat bukti lagi ini lebih kepada apa? Tinggal nanti dari hasil olah TKP dari Puslapor Mabes Polri dan Polda Sulawesi Utara yang akan tiba selasa di Taliabu. Saksi yang diperiksa apakah termaksud dari para BK kapal ini ya Pak? Ya. Keterangan apa yang digali dari mereka? Ya, dalam hal ini mereka mengakui bahwasannya keselamatan dan keamanan kapal memang merupakan mutlak tanggung jawab para kapten para ABK dan kaptennya sehingga pada saat yang bersamaan juga memang sudah disampaikan bahwasannya pada saat pemeriksaan disampaikan bahwasannya dua kali pengisian bahkan bahan bakar di OBI maupun di Sanana tidak terjadi insiden maupun kejadian yang berarti sehingga dapat disimpulkan sementara terdapat kelalean dari para ABK kapal maupun kapten kapal dalam pengisian bahan bakar minyak di speedboat tersebut. Ini dugaan sementara yang masih tengah terus diselidiki ya sambil menunggu puslafor yang akan melakukan oleh TKP kemudian seluruh korban meninggal ini berarti sudah diserahkan ke pihak keluarga Pak? Tinggal ada kendala satu speed yang menuju Ternate kebetulan ada kendala mesin satu mesin rusak sehingga masih berada di wilayah Taliabu di daerah Tikong sementara masih perbaikan namun dari pihak keluarga korban meminta bantuan speed Basarnas Ternate untuk menjemput jenazah yang ada di dalam speed tersebut berarti tinggal satu jenazah lagi ya yang siap untuk dikembalikan ataupun diserahkan ke pihak keluarga ya Pak lalu bagaimana dengan korban luka-luka? dalam hal ini semua yang masih ada di Kabupaten Bobong di Kabupaten Taliabu masih ada ABK dan Kapten Kapal sehingga untuk seluruhnya baik korban meninggal dunia maupun korban luka berat semua sudah dievakuasi baik itu ke Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah ke Sananasula maupun ke Ternate baik terima kasih Kapolres Pulau Taliabu AKBP Toto Kandaya telah berbagi informasi bersama kami terkait dengan kecelakaan speedboat yang menyebabkan calon gubernur Maluku Utara Beni Laos meninggal dunia terima kasih Pak